Kembali di kompasi yang saudara Bares Krim Polri hari ini memeriksa empat saksi yang dinilai mengetahui insiden kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung RI di kawasan Melawai, Jakarta Selatan pada 23 Agustus lalu. Bares Krim juga rencananya akan menggelar expose kasus kebakaran ini. Pagi tadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mendatangi Bares Krim Polri. Kedatangan Jampi Dumi ini disertai rombongan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menjelang gelar perkara, tim penyidik gabungan Polri menyebut telah memeriksa empat orang saksi yang terdiri dari seorang pejabat tinggi Kejagung, seorang ASN Kejaksaan Agung, seorang ASN Kemendak, dan seorang penjual alat pembersih. Gelar perkara juga akan dihadiri oleh Jaksa Peneliti dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bares Krim Polri sebelumnya telah menggelar expose atau gelar perkara peristiwa kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung pada Agustus lalu. Hasilnya diduga ada kesengajaan dalam insiden kebakaran ini. Informasi terkini kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan pada 23 Agustus lalu. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari gedung Bares Krim Polri Jakarta. Tifal, apa hasil dari penyelidikan dan juga penyidikan yang sudah dilakukan oleh polisi? Hasil ini yang masih kami tunggu bersama dengan rekan-rekan media lain di Bares Krim Bapas Polri. Mengingat hari ini dijadwalkan akan dilangsungkan gelar ataupun juga expose perkara kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dan tadi juga sudah dihadiri juga oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pedana Umum. Tadi sudah sempat terkonfirmasi bahwa Jampi Dom ini melakukan atau datang ke Bares Krim Polri berkenaan dengan expose perkara ini. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi ini juga kami tunggu keterangan resmi dari pihak Humas Mamas Polri. Apa saja agenda yang dilakukan mengingat tidak hanya expose perkara saja yang dilakukan tapi juga ada pemeriksaan 4 saksi. Tadi sudah Anda terangkan dalam paket pengantar MyDoc bahwa 4 saksi tersebut terdiri dari pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Ada pegawai juga di lingkungan Kejaksaan Agung lalu PNS Kementerian Perdagangan serta salah seorang penjual cairan pembersih. Sebelumnya di tanggal 30 September 2020 seharusnya rekonstruksi atau mohon maaf maksud saya expose perkara ini dilangsungkan saat itu. Namun atas alasan adanya agenda yang dilakukan Kabar Rizky mendampingi Kapolri dalam rapat dengan pendapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Maka agenda itu ditunda ke hari ini. Seharusnya jadwal berlangsung pada pukul 10 pagi dan tadi juga kedatangan dari jam pidum sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat juga. Nah ini juga perkembangan yang akan kita tunggu bersama. Untuk prosesnya sendiri masih akan kita lihat apa potensi ataupun juga kemungkinan dari kejadian kebakaran ini apakah betul karena kesengajaan atau justru ada unsur kelalaian. Kalau kita ingat lagi kasus ini dari pihak kepolisian menerapkan dua pasal potensial di situ. Pasal pertama yakni di pasal 187 kitab undang-undang hukum pidana dan juga yang kedua adalah pasal 188 kitab undang-undang hukum pidana. Di pasal 187 dicerangkan di situ apabila kemudian kejadian kebakaran ini didasari atas unsur kesengajaan maka siapapun pelakunya nanti akan dijerat pidana 12 hingga 15 tahun penjara. Jika kemudian ada korban jiwa di dalamnya maka dipidana maksimal seumur hidup. Tapi apabila kebakaran ini mengandung unsur kelalaian atau kealpaan maka diterapkan pada pasal 188 dengan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara. Perkembangan ini yang masih kami tunggu sampai dengan sekarang, My Dog. Tifal dari ekspos sebelumnya kan penyidik dari Polri mengatakan ada unsur kesengajaan terbukti, ada unsur pidana yang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian dari gelar perkara. Apa yang bisa digali dari ini Tifal? Nah potensi ini pun juga masih didalami. Penegasan dalam proses penyidikan ini adalah bagaimana kepolisian mencari tahu penyebab dari kebakaran yang terjadi di lantai 6 gedung utama Kejaksaan Agung. Sudah beberapa kali pemeriksaan dilakukan selama proses penyidikan ini total ada lebih dari 70 saksi diperiksa dalam rentang dari tanggal 21 September hingga setidaknya hari ini di 1 Oktober 2020. Dan ada satu hal yang menarik juga dalam beberapa hari proses penyidikan kali ini juga ada satu saksi yang sudah dipanggil beberapa kali. Salah satunya adalah judul kebersihan atau cleaning service di gedung utama Kejaksaan Agung. Nah beredar pula kabar saat itu di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat bahkan sempat diterangkan juga oleh salah satu anggota Komisi 3 DPRR, Arteria Dahlan dalam rapat bersama dengan Kapolri begitu ada kemungkinan salah satu ataupun juga salah seorang juruk kebersihan ini menerima uang begitu. Nah ini masih sifatnya isu masih rumor karena proses pemeriksaan atau pendalaman kasus masih terus berjalan sampai dengan saat ini oleh pihak kepolisian dalam hal ini Baris Krim, Mabes Polri. Apakah kemudian sudah ada titik terangnya di sana? Apakah kemudian sudah ditemukan indikasi kelalaian ataupun juga kesengajaan dalam kasus ini? Itu pula yang masih akan kami tunggu sampai dengan sekarang. Tapi yang pasti bahwa jadwalnya semua akan diungkap atau semua akan dipaparkan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan atau dalam hal ini jaksa peneliti. Mengingat kasus ini sudah dalam tahap P16 sehingga resume ataupun juga data-data fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik di Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim, Mabes Polri. Ini akan dipaparkan langsung kepada pihak kejaksaan atau dalam hal ini jaksa penelitut umum untuk kemudian bisa dilakukan tahapan hukum berikutnya. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Baris Krim, Mabes Polri, Jurnalus Kompas TV, Tifal Solesa.